Intro Merugi selama pandemi corona, sejumlah pedagang di kawasan wisata pantai perigi Kabupaten Renggalaik berharap pariwisata new normal segera diterapkan. Mereka juga mengaku sudah siap untuk mematuhi standar operasional prosedur atau SOP sesuai protokol kesehatan di kawasan wisata. Intro Menurut pengakuan sejumlah pedagang di kawasan pantai perigi, selama terjadi pandemi corona dan destinasi wisata pantai perigi ditutup, mereka tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Pastinya sejak itu tidak ada lagi wisatawan yang datang ke pantai perigi, sehingga warung mereka yang berada di dalam kawasan wisata juga tidak ada lagi yang menghampiri. Perjalanan ini sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Intro Salah satu pedagang di kawasan pantai perigi, Karyono menyampaikan, mengingat pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Teringgalek sudah menyusun sejumlah SOP untuk kawasan wisata, pihaknya bersama para pedagang lain di kawasan pantai perigi juga siap mematuhi SOP tersebut. Saat ini para pedagang juga sudah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan di kawasan wisata. Seperti halnya fasilitas cuci tangan, penggunaan tempat makan sekali pakai. Dan selain itu, para pedagang juga mulai memakai masker, fasil sarung tangan saat melayani pengunjung. Ya untuk saya pribadi, ya kita mudah-mudahan sempatnya dibuka kembali, normal kembali. Dan masyarakat umum di sini, pedagang semuanya juga bisa menggunakan hanya sendiri-sendiri, biar kelihatan rame dan memang keadaan di sini sudah aman, mudah-mudahan terus dibuka dan terus berjalan kembali. Selama pandemi ini, Pak, bagaimana umset penjualan di pantai sini, Pak? Selama pandemi ini 0 persen, masalahnya gerbang ditutup, bisa ditutup, tidak ada para wisata man yang masuk ke sini. Terus harapan dari para pedagang, Pak? Ya. Harapannya? Harapannya ini untuk dibuka kembali, mudah-mudahan COVID sudah berlalu, kembali-kembali, normal seperti biasa. Para pedagang, siapa dengan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah? Siap, siap. Memang diharapkan itu, kita sendiri juga mendukung, berdukung, dan mendukung sekali dengan adanya terap-terapan seperti ini, new normal ini siap sekali. Sebelumnya diketahui bahwa untuk mempersiapkan pariwisata new normal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Renggalaik saat ini sudah menyusun sejumlah SOP sebagai protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh pengelola destinasi maupun pengunjung obyek wisata. SOP tersebut terdiri dari SOP untuk destinasi wisata dalam melayani pengunjung, SOP rumah makan, kiosk maupun warung di kawasan wisata, SOP hotel maupun homestay, hingga SOP pemandu wisata dalam melayani pengunjung.